Saat ini kan ada dua pasangan yang bersaing khusus di Jawa Tengah, Pak Ante sendiri nanti gimana? Ya gak apa-apa ya, adanya calon itu kita lihat kompetisinya Untuk peluang dari PDIP sendiri kan Mas Andika melawan Pak Lutfi yang notabene katanya didukung Kim Ya memang didukung bukan katanya, PDIP perjuangan sendiri, hal-hal lain semua ada di sana Jadi Pak Antika dukung oleh PDIP perjuangan sendiri, Pak Lutfi dan Tosiasin didukung oleh semuanya Dan buat saya ini kontestasi biasa saja karena tahun 2013 persis sama waktu saya maju Jadi buat saya ini persis politik yang biasa saja Siapa yang mendukung buat kami juga biasa, yang penting sah, yang penting tidak melanggar aturan gitu kan Dan kalau ada terjadi pelanggaran, semua instrumen yang punya kewenangan bisa berdiri Nah dengan cara itu maka forum demokrasinya atau ajang demokrasinya betul-betul menjadi demokratis Yang penting buat saya itu kalau kita biasa dan hari ini terbukti dari survei sekarang sama Satu survei kalah dikit, satu survei menang dikit, jadi saya anggap sama masih disembling error Jadi dua kekuatannya akan bertanding, rasa-rasanya cukup berimbang sampai detik ini Kalau saya sebagai pendukung Pak Antika dan Mas Hendi, kan satu setengah bulan yang lalu masih jauh tertinggal Sekarang langsung bisa cus, terus bisa menyamai gitu ya, itu yang menurut saya berita baik aja Berarti masih yakin lah, Jawa Tengah masih kandang, panting Makin yakin, karena kemarin kita konsolidasi dan kita jalan terus Setidaknya dari partai dan kemudian dari kami-kandang Mas, kemarin kan Pak Prabowo secara terbuka mendukung mas dengan Pak Lutfi Itu gimana tanggapan dari Mas Bagi? Kemarin yang ditanggapi pertama itu ditanggapi ketua KPU Jawa Tengah Karena dia secara berani mengatakan, tidak boleh Kalau mau melaksanakan sebaiknya, resmi saja, cuti Dengan cuti boleh Kan dia mengatasanamakan ketua umum Green Group? Tidak dong, coba Anda lihat intensinya Kayaknya Anda salah lihat berarti videonya Enggak, kalau itu Anda harus lihat dulu, Anda lihat videonya Enggak ada satupun kata-kata itu ada Maka kenapa saya mengomentari seperti ini Agar kita mengatakan itu tidak clear Kalau tidak boleh, kalau saya tidak suka Uang faktanya beliau juga ketua umum partai Tapi kalau jumpa atas nama partai, saya maklum Cuma tinggal membuat waktunya saja Untuk kemudian nanti dia cuti tidak cuti Akhirnya ada Dan itu diambungkan oleh KPU KPU fair, tinggal nanti kan soal berani atau tidak menurut seperti itu Nah ini Pak, ini kan ada keluhan dari Pak Andika Tim Andika soal bahwa seluruh Jateng yang kurang greget dalam menangani netralitas kepala desa Kemudian ASN yang di Jateng yang selama ini dilaporkan oleh tim Pak Andika Dan jarang mendapat respon yang positif Itu lah yang saya katakan tadi di awal Fungsi para penyelenggara pengguruh mesti on Maka kalau tidak nanti kepercayaannya hilang Maka kalau kemarin saya mengapresiasi Saya agak sedikit melihat fakta data Eh Pak Andika jateng keren loh kemarin Dia mendatangi meng-OTT Meng-OTT pertemuan KD sayangnya tidak ada yang ngaku Tapi kan bubar itu Terdiri cerita menarik Tapi saya semang karena Komisi 2 kemarin menindaklanjuti Komisi 2 menindaklanjuti Kemudian seluruh jawatan APJ-nya Bupati, wali kota yang existingnya diundang Terus kemudian dikontrol Jadi fungsi pengawasannya berjalan Menurut saya itu cara yang baik untuk mengingatkan Kembali pada statement awal saya tadi bahwa Agar proses demokrasi Demokratisasinya ini betul-betul berjalan dengan Yang kedua, tidak ada intervensi dari lembaga yang tidak berwenang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!